Intro Pasukan militer Tiongkok 18 April menggelar latihan militer dengan rudal asli di Fujian. Kepala TAO Liu Chei sebelumnya mengatakan latihan militer bermaksud untuk mencegah terpecahnya wilayah bagian Tiongkok. 18.00-8.00-12.00, Taiwan-Haijah Suyuyi-Sangguan-Fanwayi-Naih Adapi latihan militer dengan rudal asli di selat Taiwan, Markas Besar AU di Taitung menggelar latihan 8 pesawat tempur F-16 dengan rudal asli dengan skala intensitas yang cukup besar. Namun MMD menegaskan pihaknya tidak meningkatkan daya tempurnya saat ini, hanya bersikap lebih berhati-hati dan menghindari terjadinya perseturuan. Sekalipun demikian, efek latihan militer yang langsung dihadapi oleh Pulau Kimmen tidak mempengaruhi aktivitas penduduk setempat. Masih terlihat banyaknya penumpang yang datang dan pergi dalam kawasan segitiga Kimmen dan Syamun. Bahkan banyak turis asal Tiongkok yang tetap melanjutkan wisata di Pulau Kimmen. Program kebijakan menuju selatan baru hadapi berbagai halangan. Partai KMT menyindir program tersebut hanya sebuah kesusahan. Berkaitan dengan pembatalan pembangunan pabrik di Surabaya, maka pihak CPC mengeluarkan program lainnya dan diisukan melelang mesin pabrik nafta 5 yang dimilikinya. Pabrik nafta 5 akan pindah pada akhir tahun dan lokasi semula yang ditemati tengah dikaji untuk dialifungsikan. Namun harus menyelesaikan masalah pencemaran yang terjadi, di mana butuh 20 tahun dan dana puluhan miliar. Tidak saja program hadapi kendala, bidang perbankan juga mengalami masalah. Perusahaan KT Holdings juga gagal masuk ke Malaysia, di mana tidak boleh melakukan akusisi. Legislator KMT meminta pengkajian ulang terhadap program kebijakan menuju selatan. MOUA menegaskan program kebijakan masih terus berjalan dan selalu didiskusikan. Kegagalan dalam satu bidang tidak berarti gagal dalam semuanya. Misalnya investasi CPC di India diprediksi mampu menciptakan mata rantai investasi besar senilai 170 miliar dolar tewan. Kultus ritual arakan patung Dewi Mazu yang mendatangi setiap kuil mazu di Taiwan, yang digelar pada tanggal 23 bulan 3 penanggalan kalender Imlek, di mana ratusan arca Dewi Maju diarak bersama atau Rauching. Kiraptor organisasi ini dilakukan untuk menyebarkan berkah kepada para umat, serta membersihkan kota dari roh jahat, termasuk menyalakan petasan sepanjang kirap. Banyak sekali dibagikan salon pas, makanan, minuman, dan tampaknya cocok sekali bagi masyarakat Indonesia. Dan kebetulan saja, makanan yang dibagikan itu semuanya vegetarian. Jadi jika Anda ada yang mengkonsumsi barang halal, makanan halal, mungkin bisa juga ya, mencicipi karena kebetulan saja diselenggarakan 9 hari, 8 malam. Jumlah umat yang ikut serta dalam kirap kali ini diperkirakan mencapai jutaan orang. Awalnya Dewi Maju hanya berperan kecil dalam masalah religius di Taiwan, yaitu sebagai pelindung para nelayan. Tetapi masyarakat kemudian juga berdoa untuk masalah kesehatan, karir, pertanian, jodoh, dan sebagainya. Akhirnya Dewi Maju menjadi pelindung masyarakat Taiwan pada umumnya. Terima kasih.